Bagaimana apresiasi yang luar biasa Bakri untuk negeri, di mana Bakri Amanah memberikan sejumlah bantuan dalam bentuk kaki palsu kepada masyarakat yang membutuhkan dan untuk sejumlah wilayah di Indonesia. Ya, semoga kita harapkan bantuan ini bermanfaat untuk penerimanya. Amin. Tadi saya bapak-bapaknya bilang, mudah-mudahan ini berkah ya, bermanfaat katanya untuk kita semua karyawan dari seluruh TV One dan juga Bakri pastinya ya. Betul. Sekarang kita mau bahas seputar ini kalau saya pusing itu, biasanya aku ke warung beli yang memang cocok sama aku tuh di warung gitu. Obat warung ya? Iya, obat warung dijual bebas itu gitu. Bagus nggak sih, bahaya nggak sih kalau kita konsumsi setiap hari gitu? Kita akan mengetahuinya dengan berbincang dengan dokter Azela, spesialis farmakolog ya dokter ya. Selamat pagi. Nah, tapi dokter sebelum kita bahas nih, kita lihat dulu tayangan berikut. Nah, itu tadi tayangannya ya. Dan saat ini kita akan membahas tentang obat warung yang jika dikonsumsi terlalu sering akan berpengaruh, berbahaya bagi kesehatan. Dan di tengah-tengah kita telah ada dokter Azela. Dokter Azela, oh hayo gozaimasu. Oh hayo gozaimasu. Soal ini apa namanya kuliahnya tuh di Tokyo. Ini orang Jepang jauh-jauh loh ini bener ya. Buat hidup sehat ya. Kemudian perjelasan pada kita ya. Iya betul. Jadi itu gimana tuh? Ini ada fakta mitos ya dok. Nah, yang pertama ini adalah obat bebas atau obat warung itu hanya dipergunakan untuk pertolongan pertama. Fakta comitas dok. Itu fakta. Seperti apa tuh dok? Kenapa? Karena obat bebas itu kan obat yang bisa dibeli tanpa resep dok. Betul. Nah, fungsinya untuk mengurangi gejala. Contohnya, gejala sakit kepala, gejala sakit gigi, gejala batuk atau gatal-gatal. Nah, karena itu, itu yang dimaksud pertolongan pertama. Jadi sebelum datang ke dokter. Tapi, kalau misalnya sudah minum obat warung nih atau obat bebas tapi gejala masih berlanjut atau bahkan lebih buruk, harus ke dokter. Iya, tetap. Kadang-kadang suka ada keterangannya ya, dalam waktu tiga atau empat hari belum sembuh, langsung ke dokter. Iya. Oke, fakta mitos berikutnya dokter. Nah, kebiasaan meminum obat warung terlalu sering dalam jantung yang lama ini katanya dapat berbahaya sekali bagi tubuh. Fakta atau mitos? Itu fakta. Oh, fakta juga. Itu fakta. Itu memang kalau misalnya yang terlalu sering atau yang berlebihan itu kan jelek ya untuk tubuh. Nah, sama untuk obat-obatan juga kan ada dosis maksimal, ada jangka waktu, jangka waktunya, terus efek sampingnya, dan ada kontraindikasi. Iya. Nah, kalau yang efek sampingnya ini, kalau tidak sesuai dosis akan meningkatkan risiko terjadinya efek samping. Contohnya. Contohnya dok. Apakah lebih parah apa itu dok? Contohnya obat untuk pereda rasa sakit. Biasanya kita konsumsi karena, oh masih sakit, konsumsi lagi, konsumsi lagi. Setelah berlanjut, bisa-bisa hati-hati karena ini bisa-bisa penipisan atau bahkan perlukaan di saluran cerna. Betul. Atau silahawangnya tuh saluran cerna bisa bocor ya nggak sih dok? Iya, betul. Itu biasanya apa gejala-gejalanya dok? Kalau kita kebanyakan makan warung itu dok, mengonsumsi obat warung itu, gejala-gejalanya apa tuh dok? Mungkin kita mulai dari sakit perut, terus seperti gejala-gejala kayak kok tidak sembuh-sembuh, mungkin gejala gastritis atau sakit mah, cuma kita minum obat tapi tidak sembuh-sembuh ya. Nah, itu juga hati-hati. Mungkin bisa dipikirkan ada atau tidak obat yang kita minum secara terus menerus. Oke. Jangan lupa, satu lagi kontraindikasinya, kadang-kadang ada obat tertentu yang tidak boleh diminum oleh ibu hamil. Nah, betul. Nah, untuk itu konsultasi ke dokter. Kita harus baca, kita harus baca ya dok ya. Kalau ragu lebih baik konsultasi ke dokter ya dok, ibu hamil, ibu nyusul ya. Faktu mitos berikutnya dokter, obat yang diminum terus-menerus nih sering ya untuk sakit ringan ini dapat membuat kecanduan. Fakta atau mitos? Itu mitos. Oh mitos. Itu mitos. Jadi kecanduan ya dok? Ya, bukan kecanduan tapi lebih toleransi obat ya. Jadi toleransi obat ini apa? Toleransi obat ini, kalau misalnya obat yang dosisnya biasa kita minum menyembuhkan atau meringankan. Meringankan, nah sekarang kita minum dengan dosis yang sama justru tidak ada reaksi. Nah ini toleransi, tapi kalau kecanduan itu lebih obat untuk psikotropika atau narkotika. Psikotropika atau narkotika ini apa? Obat yang biasanya bekerja di susunan saraf pusat. Nah biasanya menyebabkan kantuk atau kehilangan sadaran atau bisa meringankan sakit atau justru juga bisa menghilangkan rasa sakit. Nah tapi biasanya obat-obat ini itu memang sangat ketat. Jadi harus dibeli dengan resep dokter asli. Dan hanya di akotik. Oh gitu. Baik, ini ada fakta mitos selanjutnya dok. Jadi mengkonsumsi terus-menerus obat warung itu dapat mengakibatkan adanya kerusakan ginjal atau hati dok. Fakta atau mitos? Jangan-jangan dong dok! Sabar dok, sabar dok. Nah sabar nanti saya beliin obatnya dok ya untuk peredah shocknya ya. Kalau misalnya kemana-mana kita akan kembali lagi tetap di Hidup Sehat. Oke pemirsa kembali lagi di Hidup Sehat. Kita masih membahas tentang obat warung yang jika dikonsumsi terus-menerus apakah dapat membahayakan bagi tubuh. Kak Dakti tadi ada fakta mitos yang menggantung. Nah tadi ada fakta mitos yang belum dijawab ya dari aku tadi. Obat warung maupun obat dari dokter yang dikonsumsi secara terus-menerus itu bisa mengakibatkan kerusakan ginjal dan juga hati dok. Tolong itu fakta atau mitos? Jawab! Itu mitos! Itu mitos! Tapi dengan catatan bukan berarti kita boleh mengkonsumsi karena ini mitos bukan berarti kita boleh mengkonsumsi terus-menerus. Betul! Itu bukan. Karena memang ada beberapa obat dari dokter ya dok ya. Dari dokter itu memang harus tiap hari. Contohnya obat darah tinggi atau kita kenal hipertensi. Betul! Atau obat diabetes atau gencing manis. Itu kan harus memang dikonsumsi tiap hari. Kadang ada pasien atau orang yang takut konsumsi obat dokter karena aduh ini takut merusak ginjal atau merusak hati. Itu tidak. Karena dokter juga kan memberikan sesuai dosis dan kebutuhan. Nah jadi itu aman. Memang ada beberapa obat contohnya obat antivirus yang memang di metabolismenya di ginjal atau hati. Nah kalau untuk itu kalau tidak dengan panduan dokter berbahaya. Jadi segala obat yang diminum harus dengan panduan dokter. Betul! Baik! Oke dokter selanjutnya fakta mitos yang berkaitan dengan kondisi saat ini terkait dengan Omikron ya. Karena Omikron ini gejalanya ringan jadi katanya ini gejala yang disebabkan karena Omikron ini masih dapat di atasi dengan obat warung. Fakta atau mitos dokter? Itu mitos! Oh mitos! Itu mitos! Jangan! Karena kenapa ini kan covid ya cepat penularannya. Nah sekarang kalau misalnya gejala yang ringan memang harus kalian mendapat antivirus juga. Nah antivirus ini tidak bisa dibeli sembarangan. Jadi memang harus ke apotek dan dengan resep dokter. Ada yang gila katanya kalau gejala ringan tidak perlu antibiotik? Iya itu betul. Karena Omikron ini sendiri kan virus ya. Kalau virus biasanya memang tidak perlu antibiotik. Nah vitamin, suplemen memang iya. Karena dan kalau misalnya ada gejala batuk, kita memang minum obat batuk. Ada gejala flu, kita memang minum obat flu. Tapi tetap pasien harus diam di rumah. Dan sekarang juga kan ada telemedicine ya. Jadi lebih memudahkan untuk mengontrol pasien-pasien yang terkena covid. Betul. Terima kasih banyak. Tips ya dok mungkin ini supaya kita bisa mengkonsumsi tempat warung atau yang beredar di apotek-apotek ya gitu ya dok. Supaya kita terhindar dari dok. Tipsnya jadi kenali dengan label. Kalau misalnya obat bebas itu berlabel warnanya hijau dengan lingkaran hitam. Nah itu bisa dibeli dimana saja. Tapi hati-hati juga baca dengan dosisnya, efek sampingnya dan kontraindikasinya. Apabila sakit masih berlanjut hubungi dokter. Dan sisanya obat-obatan lebih baik dikonsultasikan ke dokter. Apalagi kalau ada yang punya sakit yang sebelumnya atau penyakit komorbid namanya. Nah itu lebih baik dikonsultasikan ke dokter. Karena interaksi obat kan kita tidak tahu ya. Betul. Jangan membahayakan diri sendiri. Baik dok. Terima kasih banyak. Banyak dok. Jadi pemirsa harus bijak ya dalam membeli obat warung ya kak dokti. Betul sekali. Nah kita akan masih berbagi informasi lainnya di Hidup Sehat. Jadi jangan lupa sakitkan Hidup Sehat dari buah hari Senin sampai Jumat pukul 9 sampai jam 10 pagi. Hanya di TV One. Nah jika ada kelewatan ini untuk episode kali ini anda bisa sakitkan di laman tvonews.com. Saya Indra Bekti. Saya Dr. Sabrina. Indonesia Hidup Sehat. Sampai jumpa.